Ternyata di sini tuh ada air sangat jernih banget Masya Allah ya ini mantap sih sahabat aduh ini mah ya Masya Allah luar biasa nih sahabat ya hari sejarahnya curug cujampang itu ayak kaitannya besar yang jampang mangot seperti saya Kauripan di Banyu Saki dan turunnya tadi yang kacijampang Oh turunnya terkacijampang selamat pagi sahabat semuanya dan bapak tuh pagi-pagi udah tangginas ya lagi ngebetulin air kayaknya dan Masya Allah ini suwasananya diingin banget ya dan Insya Allah nanti siang kita akan coba ke curug cujampang dan lokasinya ada di sebelah atas sana tuh dibawah bukit Oh tuh ini tuh udah matang tuh 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 lihat uh Masya Allah hmm semangat mantap cuman boleh super itu kalau super mana ngarana asupra ngebeten dan lokal maksudnya kualitas-kualitas nah tahu itu enggak bagus menikir di belumpir jadi enggak adaannya enggak ada berminyaknya itu padahal saya baru pertama kali ini pagi-pagi makan kuih ini eh kernyata Sampo ya Biasanya Sampo Sampo nya belum matang dan kita akan melanjutkan perjalanan ya untuk menuju curug cujampang sengaja kita pagi-pagi karena mau melihat suasana curug di pagi hari Bapak juga udah siap-siap mau ikut juga ya pati-hati Alhamdulillah kita telah sampai ke pos 2 ini tuh ya jadi dari sini kita jalan kaki menuju curug jadi perjalanan barusan tuh ada sedikit kendala memang jalan ini masih dalam tahap pembangunan dengan cara swadaya masyarakat yang ada di kampung apa namanya tuh bahwa kampung kubang kampung kubang situhiang situhiang desa situhiang aduh ternyata di sini tuh ada air sangat jernih banget Kang ini tuh dari curug apa dari mana ini muaranya dari gunung Harenong Papak yang tembus sampai ke daerah Bandung sana oh dari sini tuh jadi muaranya sebelah sana waduh airnya ini sangat jernih banget ini jernih banget memang masih terjaga si alam ini Masya Allah ya buat temen-temen semuanya yang memang ingin menikmati keasrian alam boleh coba kesini ke curug cicam asli ini mah bener-bener masih alami banget ini alamnya airnya tuh lihat kening banget hutan-hutannya masih pada tuh lihat wuh Masya Allah ini masih jauh gak ke curug? sekitar 10 menitan lagi ayo kita lanjut Kang Kang nasi itu udah duluan tuh di depan Masya Allah ya mantap sekali ini mah ini jadi dalam perjalanan saya melihat peperhonan ya apalagi tuh akar-akarnya ini seperti kayak di hutan Amajon ya wah ada di Cianjur Selatan ada di Cianjur Selatan bener-bener masih asli nih banget sahabat ya jadi buat temen-temen yang pengen merasakan curug cicam pang wah pokoknya wajib datang kesini ya wah luar biasa nih lihat tebing itu sebelah atas sana ya Alhamdulillah sampai juga akhirnya wah Masya Allah ya ternyata disini udah lumayan cukup tertata ya karena di minggu-minggu kemarin tuh sempet ada acara banyak warga yang datang kesini ya jalan santai kalau tidak salah coba dari desa Situhyang menuju curug cicam pang alhamdulillah kita akan lihat dari atas sebelah sini ya mantap ini bener kayaknya view nya akan dapat dari sebelah atas sini ya kita lihat ke atas nah Masya Allah luar biasa nih sahabat ya ternyata dari sini bisa terlihat langsung apalagi ditambah di sebelah belakang sini tuh view pemandangan kesebelah bawah tuh terlihat jelas ya tuh Masya Allah wuhh ini nih bukan kaleng-kaleng dan di sebelah bawah itu ada semacam gubuk ya nggak tahu gubuk apa kita nanti coba tanya ke si bapak dan menurut informasi juga jadi banyak orang tuh yang datang untuk berjiarah atau tawasul ya penasaran banget kita akan coba nanti ngobrol sama si bapak ya bubuk dan saya penasaran banget di dalam gubuk ini tuh ini ada patilasan ya atau makong ini dan ini menurut informasi juga ini adalah patilasan yang jampang manggung ya dan ini tepat berada di bawah curung si jampang dan terlihat juga ini masih banyak kayaknya warga atau yang datang untuk berjiarah bertawasul di tempat ini nanti kita akan coba tanya ke si bapak mungkin sedikit banyaknya beliau tahu tentang sejarah patilasan ini penasaran aja liat perjalanan tank api ngopi eh kayongnya Gaya abah kena awi kena awi kena panas kena panas kena panas kena panas kena panas kena panas ini mantap sih sahabat aduh ini ya suasana dingin ngopi tadi itu saya lihat ke atas itu ada tempat Pak tilasan peminta lepasnya yang jampang bangun yang jampang bangun Bapak bisa dijelaskan bisa diterangkan mungkin sejarah yang jampang bangun sejarah nama penghitungnya Arif Tepukur Masjid panggiran anna di dia muka muka dikacir pun kamana gitu kan jadi nanti rireng di dia gitu jadi nanti hari Pukur sama di Dukabungi makom nama yang masih baukurnya panggiran anggap panggiran anggap panggiran pati lasan dan bernetanya di damagen makom keluarga saya di waktu seharian nyata maka kamu apa-apa ya jadi yang jantan akhirnya kan sejarah negara kadinya juga dila pati lasan maksudnya masih masuk air dong kapunga setiap malam Jumat malam Jumat kan ngomongin video gitu malah mau panggiran empat pelasan murungnya dokter kadinya empat pelasan rame gitu dihidupan pulasan sampai malam sampai siang ayak itu dihidupan empat pelasan deh gitu nah Pak sejarahnya Kapungkur mungkin Bapak sedikit banyaknya tahunnya jadi yang jampang bangun ini kita tahun Sabara Kapungkur sama sepatnya depan sekarang tahun Sabara tahun Sabara maaf ya kan pada video kecuali malam Janteng hari sejarahnya curug Cijampang itu ayak kaitannya besarang yang jampang bangun itu upamin metaknya sempatnya curug Cijampang iya Pak pukulnya dikirangnya ya kan ayak seperti Cai Kahuripan Cai Banyu Sakti kan turunnya kadinya kaki jampang oh turunnya Cai Cai Banyu Sakti, Cai Kahuripan dikirang depan ayah ayah, ayah makom juga di Tongos dikirang di sakti oh ayah makom yang dikirang cai jampang setelah itu seharian yang penyavang itu ambil pajuan seorang sarian maksunya kabah paling hatinya kadinya setiap aku ngasibu anak bau masuk ke sana saya ceritakan jampang mas wabamin jawarati mana ok, terus kita bisa kasih jampang kalau mas ok itu saya cari sana tinggal cerai hadian itu jadi itu tuh bukan makam bukan itu tuh makom patilasan dulu mungkin abah jampang kalau lagi kalau jaman bahwa lama pancokaleweng gitunya muhun dan put atau wani istri gitu memang ada panisana tadi dia panisana nanti turut di jampang main apa bisa berbeda ke Cirebon kemana jadi kadi helan istri jadi buat sahabat-sahabat ya sekarang mah udah lumayan kalau yang mau berkumpul ke sini belum masalah memadai nya minimal gitu buat jalan-jalan udah ada gitu jadi pos satunya itu di saunya apa-apa di sana kesininya kalau musim hujan bisa jalan kaki ya kalau musim kayak gini musim selamat kemarau bisa langsung motor ke pos berapa itu terakhir pos 2 atau rumpah waktu senang murah ngopi diw nama sambil nyanyi asli sahabat ya waktu nggak kerasa ternyata udah lumayan cukup siang ya kita mau balik lagi ke saunya Abah dan kebetulan Abah tuh udah duluan tadi ke sana masih ada kegiatan yang lain Ayo kita balik lagi kalian mau ngaliwut juga katanya di sana udah disiapin nasi liwut gimana Kang Nasir aman aman eh sebelum pulang harus bikin foto-foto dulu ya biar tidak nyesal nanti pengen balik lagi ke sini nih pas pulang ke rumah Alhamdulillah nih lumayan perjalanan dari Curug tuh jadi pas begitu datang nih kesawungnya Abah tuh udah disiapin nasi liwut Aduh jadi ngerepotin lagi nih nggak enak Pak nih hehehe Hehehe Masya Allah tuh datang-datang udah langsung nasi liwutnya mateng ini siapa yang masak teh teh Aduh Pak Erwin ada jadi gaya orang Bandung tebih-tebih nyapun liwat kamu pilih bumi hatir nuhun sok mana-mana dikawitan Pak Erwin Ayo sahabat kita nyarap dulu ya pagi-pagi itu nyarap nanti duhurnya makan makan siang nanti teh toge bagi iya teh pesabat bisa kalapan teh habis bahwa tadi Oh nyanya saya ayo ayo ketambipisan payemah mudah-mudahan bapak sing diwabarikan rezeki namun ini sehat eh hahaha mulaiAH ya hehehe Ayuh doa aku mawe pak dan bisa beri nama istri diizinkan kunsepumat saya siapanya mohon keterangan ayam terus ayam istri-istri amin ya kango istri nafairin punten istri nafairin punten ya istri nafairin punten ya istri nafairin nonton pada tukang lupan hurray tapi kena diizinan ya masih istri nafairin walaupun dari waktunya gue abdi kurang ngaropi masya Allah kopi cijampang kurang rawasan kopi asli kopi asli jadi iya cijampang sahabat ctk nih saya tuh ngerasain kopi cijampang asli produk salah satu produk dari UMKM jampang yang dikelola kopi darwis oh yang di yang melolanya kopi darwis nah ini kemasannya juga ini udah lengkap ya udah udah bagus ini ini udah bagus ini harganya ini berapa gram pak ini segini 60 60 200 200 gram buat yang mau nih bisa DM aja atau bisa hubungi siapa nih ada nomornya nanti dicantumin ya disini dicantumin kita ngobrol-ngobrol aja sama ketua kopi darwis kopi darwisnya dari pak ini kopi cijampang ini dari kapan nih dari mulai produksi 2 tahun yang lalu ya saya nanam disini oh jadi bapak yang nanam wah ini langsung sama petaninya ya luar biasa yang nanam disini langsung dikemas jadi ini berarti sekarang produksinya udah skala besar atau masih biasa gitu maksudnya secara manual oh secara manual alhamdulillah ya insyaallah jadi selain berwisata ke cirugci jampang juga ada oleh-olehnya nih yang pecinta kopi itu wajib nih cobain kopi arabica ya arabica prosisi jampang asli lalu nanti juga ada beras merah ya pak beras hitam beras hitam ada juga tapi kita gak ada sampel ya ini aja kopi ini kan bunga telang bunga telang oh yang ini ya ini bisa dibikin bikin seduh ya bunga telang cuman ini kemasannya belum dikemas masih plastik biasa seperti ini nah ini untuk hasilnya kopi ini ada hak siatnya enggak gimana pak ya biar kegak ngantuk gitu ya juga sih bangun terus oh gitu si kasep bangun emang udah udah pernah udah di uji gitu udah pernah dicoba emang bangun terus si kasep gitu oh gitu asli ini asli akan pernah nyobain gitu selain dari siapa lagi siapa lagi yang sudah pernah nyoba ada siapa pak ades pak ades juga pernah nyoba ini udah udah palit ya udah udah nyoba kopi ini jadi si kasep tuh bang oh kamu jangan bahaya kamu udah nyoba kopi ini cocok buat Pak sutri ya aduh alhamdulillah hatiur nungur bayinya iya 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 kopi ini iya 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 semoga menikmati ya siapa luptinya luar biasa apapunnya haturnuhun habis terus ditampi di dia terus ngari riwa mohon terus masih hanliwa terus ngantur kacuru terus nginep judionya terus nginep mudah-mudahan atuh kuayana iya curug sekarang iya ayana nanti mudah-mudahan mudah-mudahan ya alhamdulillah langsung tiasa terjaga muh luar biasa amin caket padahal taterang namanya angkadi masih kecamatan bergelaran mudah-mudahan 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 itu sering sehat amin 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 istri di amin ayah sahade itu pase oh iya ayah palu mandi beranga merah kubli atur nunggu atur nunggu atur segitu aja videonya buat teman-teman atau sahabat dicumpukan dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ah Sampai jumpa